Terima kasih pemirsa Anda masih dengan tema kita ini mengenai upaya pemerintah kota Banda Aceh dalam pemberdayaan kooperasi dan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Terima kasih dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio dan tadi kita di segmen awal sudah membahas mengenai apa saja yang dilakukan oleh dinas kooperasi dan UMKM di sini dan kita lanjut lagi nih Pak ya, mengenai tadi yang terpotong dan seperti apa kemudian produk-produk unggulan yang akan go online ini Pak. Untuk produk-produk unggulan dari UMKM ini kita bekerja sama dengan aplikator-aplikator seperti marketplace, Tokopedia, kemudian ada Gojek, kemudian ada Grab. Kita mengundang khusus mereka untuk bisa bersama-sama untuk melihat produk-produk unggulan apa saja yang bisa diangkat ataupun masuk ke dalam penjualan pemasaran online pada umumnya. Jadi hari ini para pelaku UMKM melalui produk-produknya yang sudah memiliki kemasan yang menarik bisa untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa mempromosikan baik produk-produk kemasan, makanan siap saji, kuliner, kemudian ada minuman, handicraft, dan ada di sektor pertanian mungkin. Pertanian, spesifiknya apa Pak kalau di sektor pertanian? Pertanian, biasanya ada pupuk, kemudian ada pohon-pohon nerbal seperti bidara, pohon min, zaitun, tin, kemudian ada hidroponik juga, sayuran-sayuran segar, organik juga, kemudian ada pupuk-pupuk kompos yang kita coba pamerkan dan angkat ke pasaran pada umumnya. Dan selama ini sudah dilakukan Pak atau memang sudah dicoba kerjasama dengan marketplace tersebut? Kalau selama ini kita masih akan menjajaki beberapa produk-produk yang menurut marketplace tersebut bisa masuk dan layak tampil di online tersebut. Jadi ke depan mungkin insya Allah kita akan melakukan sosialisasi, kita mengundang semua pelaku usaha yang sudah memiliki produk ataupun kemasan yang layak ataupun standarisasi daripada produk tersebut itu bisa masuk ke dalam pemasaran go online. Oke, karena selama ini mungkin masing-masing pelaku usaha katakan Pak, mereka mungkin sendiri-sendiri ya Pak ya? Ada mungkin mereka memasarkan juga di marketplace tapi sendiri-sendiri. Ini apa kemudian Pak yang bisa mengintegrasikan? Ya, jadi produk yang sudah pernah tayang ataupun memasuki medsos produk-produk tersebut, kita ajak kembali mereka untuk bisa masuk ke marketplace yang lebih, memiliki nama yang lebih besar. Kemudian dengan standarisasi daripada produk tersebut juga menjadi tok ukur ataupun indikator agar produk tersebut bisa diminati oleh masyarakat luas. Jadi memang ini fungsi pemerintah, pemerintah melakukan pembinaan. Jadi masyarakat, sebagian UMKM kita sudah ada yang lari kencang. Ada yang masih lambat? Ada yang masih lambat. Yang namanya usaha mikro itu kan usaha dengan modal yang kecil. Biasanya pelaku-pelakunya ibu-ibu rumah tangga atau masyarakat berkemampuan rendah. Jadi mereka jarang yang punya kesempatan untuk berpikir fokus dengan usahanya. Jadi maka peran kita, pemerintah mendampingi mereka untuk membantu mereka. Oh mereka masalahnya diakses permodalan, kita dekatkan dengan lembaga. Oh kalau butuh permodalan di lembaga keuangan seperti Mahera ini bisa diakses, diberi kemudahan-kemudahan. Kemudian untuk dipasarkan. Nah ini Banda Aceh kan tidak terlalu besar, kecil. Jadi pedagang kecil itu sulit dapat tempat untuk jualan di Banda Aceh. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, nyatanya ibu-ibu rumah tangga sambil memasak bisa jualan. Online tadi ya. Jadi pola-pola ini dari sebagian masyarakat kita yang sudah tahu, ini kita kembangkan lagi. Kita ajak Gojek atau yang lain-lainnya, belanja online semua bisa memasarkan produk. Malah ke usaha-usaha retail, kita sudah coba menjajaki banyak usaha-usaha retail yang memberi ruang. Kesempatan kepada UMKM kita untuk memasarkan produk seperti di Sujuya atau Alfamart. Tapi memang masih ada kendala, karena biasanya begitu masuk ke retail, mereka mekanisme pembayaran yang mungkin harus bulan berikutnya. Nah kebanyakan tidak langsung. Jadi mungkin kita cari solusilah bagaimana bisa membantu usaha mikro tersebut, bisa memasarkan, kemudian mereka kuat dengan posisi keuangannya. Bicara usaha kecil ya Pak, ini juga terkadang kendalanya, oh pembiayaan, kadang capra modal, tapi di acara ini juga ditawarkan, tadi ada beberapa poin misalkan lembaga pembiayaan itu gimana Pak, mungkin bisa diberitahukan kepada kita. Boleh dari Pak. Ya selamatnya, Iksan, lembaga pembiayaan. Kalau selama ini yang kita lakukan, ada beberapa lembaga pembiayaan yang kita dorong untuk membantu UMKM yang ada di Bandar Aceh. Seperti yang dikesampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, kalau kita di kota Bandar Aceh sendiri itu ada putih Bandar Muhammad Asari A, yang juga fokus dan konsentrasinya itu pada pembiayaan UMKM, kemudian juga ada beberapa kooperasi-kooperasi yang juga konsentrasinya kepada pelaku usaha mikro, juga perbankan yang saat ini sedang gencar-gencarnya juga melakukan pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro, karena memang di Bandar Aceh dari sisi jumlah UMKM sangat potensial dan peluang untuk pembiayaan itu memang besar, walaupun sektornya hanya sebatas masih di sektor perdagangan. Oke, baik. Berarti memang juga ini masyarakat bisa mengakses ya Pak ya? Iya, bisa. Dan itu mungkin bisa dijelaskan Pak kemasyarakat, seperti apa mungkin bagian yang ingin baru mau memulai, itu seperti apa untuk bisa mengakses pilihan tersebut? Iya, kalau untuk mengakses pembiayaan, memang kita tidak memberikan regulasi khusus kepada perbankan tersebut, jadi UMKM mengikuti regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pihak perbankan, termasuk di Mahirah sendiri. Tapi hampir kalau dari kita beberapa kali ada pertemuan dengan pihak perbankan, termasuk dengan PT Mahirah Muhammad sendiri, ini ya saya rasa tidak begitu sulit akses pembiayaan. Ini dimudahkan ya Pak ya? Ya, karena Mahirah ini milik pemerintah kota, jadi support pembiayaan dari APBD dialirkan untuk masyarakat kota, jadi fokusnya ke usaha mikro. Jadi ini salah satu visi-visi wali kota waktu itu, memberantas rentenir di Banda Aceh. Jadi mungkin tidak tuntas karena praktek-praktek rentenir itu tetap terjadi. Pak itu yang meminimalisir? Iya, meminimalisir. Kalau ini yang resmi ada, ngapain yang susah-susahan, yang ada menjerat diri sendiri. Bicara juga UMKM, Pak, ini kemudian menjadi lini bisnis yang paling masif juga, karena masyarakat dengan modal yang sedikit, tapi bisa membuka usaha juga, merupakan visi-misi dari pemerintah juga, Pak. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah juga untuk lebih meningkatkan, Pak, UMKM, 12-an ribu tadi jumlahnya? Jadi UMKM ini sendiri sebenarnya menjadi fokus dari pemerintah kita, baik pemerintah pusat, Presiden Jokowi juga kemarin waktu sambutan hidatunya, menyampaikan fokus memberi ruang yang cukup baik kepada UMKM, jadi semua kementerian fokus. Dan dalam prakteknya, banyak semua badan-badan usaha itu diminta untuk mendorong, memberdayakan dan membina UMKM. Banyak perbankan seperti Bank AC, BNI, PT POS, atau yang lain-lain, juga membina UMKM. Nah, kami tahun ini pemerintah kota melakukan penilaian, kita kemas dalam sebuah konsep UKM Award 2019. Wah, sudah ada word-nya nih, Pak, untuk menyemangat, ya Pak? Ya, jadi wajar kalau kepala daerah, wali kota memberi apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakatnya. Sudah pernah dilakukan, Pak, sebelumnya? Sebelumnya belum. Apa poin-poin yang mungkin bisa dibocorkan ke kita? Ya, poin-poin utamanya adalah kalau dia badan usaha atau intansi pemerintah, berapa banyak UMKM yang dibina. Kemudian jenis pembinaan apa yang dilakukan, semakin banyak jenis pembinaannya itu semakin bagus. Kalau ada lembaga yang hanya membina untuk melatih-melatih saja, saya pikir bisa ditambah, meningkatkan akses pemasaran, memberikan bantuan modal usaha sampai packing atau yang lain-lain. Kita berharap pemerintah kota di akhir tahun ini akan menemukan sebenarnya lembaga mana atau badan usaha mana yang konsentrasinya antara konsep dan kenyataan itu yang beriring. Karena orang banyak sekarang lembaga-lembaga kami membina UKM. Ini hanya untuk lembaga berarti, Pak? Hanya untuk lembaga dan badan usaha atau umum masyarakat juga bisa ikut dalam UKM? Intinya semua perusahaan, semua badan usaha itu ada salah satu kewajipannya untuk memberikan dukungan terhadap lingkungannya atau semacam program CSR dan dari program-program CSR. Kemudian ada kebijakan regulasi dari pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan. Kenapa UMKM ini menjadi konsentrasi? Karena memang UMKM ini yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita sampai 90 persen. Kemudian UMKM ini juga yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Jadi kalau UMKM ini terus didorong, jadi beban pemerintah dan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik. Contohnya di Bandar Aceh lah. Di Bandar Aceh sendiri, pemerintah punya komitmen yang kuat untuk mendukung sektor ini, maka dipastikan dari statistik data-data nasional, nyata kita, IPM kita lebih bagus dari daerah lain. Secara nasional kita nomor dua setelah Jogja. Nomor dua setelah Jogja? Iya, IPM kita. Kemudian pendapatan kita juga lebih meningkat, dari kalau di Aceh kita yang tertinggi. Wadah berhasil ya Pak? Iya, berhasil. Ya, mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Aceh secara berkelanjutan, paling tidak di sisi-misi wali kota itu dapat diukur dengan jelas, di akhir pemerintahannya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berapa. Saya pikir itu yang harus kami lakukan, di samping upaya-upaya lain dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di Bandar Aceh. Kami butuh juga dukungan untuk sektor perdagangan, dan mungkin untuk pasar-pasar butuh waktu kita untuk melakukan penataan, memang kondisi pasar kita... Baik, kita tahan dulu ya Pak, kita tahan dulu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ya Bu? Salam. Oke, Ibu Lisa di kampung Wattu ya Bu ya? Iya. Ibu boleh dikecilkan sedikit belum maunya? Saya mungkin kurang menyambung atau bagaimana, tapi saya tertarik dengan judulnya, karena pada saat Sisi, waktu berlihat ada judul tentang WKN. Saya juga diberi maju kemah dalam pembuatan makanan komit. Baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya akan berjabung dengan komunitas WKN di kota Tanda Aceh? Apakah mungkin saya mengerjakan oleh Bapak-Bapak? Tapi mungkin saya juga kembali, karena saya baru digabung saat ini. Baik, itu saja Bu Lisa, ada yang lain. Dan mungkin saya mau menanyakan tentang persyaratan kehalalan itu, apakah harus saja kita berjabung ke dalam anggota WKN, dan bagaimana kita mengurus untuk proses yang berlaku terhadap produk kita? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Lisa, ini dua poin Pak. Ini bagaimana kemudian bergabung dan syarat kehalalan tadi. Selanjutnya mungkin. Ya, terima kasih Bu Lisa di kampung Wattu ya. Jadi untuk bergabung tidak terlalu sulit Bu. Ibu, intinya dinas ini dinas yang ada di Banda Aceh. Setiap hari jam kerja itu terbuka selalu untuk para pelaku usaha bergabung. Kemudian setiap event atau kegiatan kita selalu sebarkan di media sosial. Jadi kalau Ibu berminat bergabung, silakan bergabung. Datang saja ke dinas, kooperasi UKM dan perdagangan. Kantornya di dekat rumah sakit Meraksa. Kemudian nanti kalau bisa juga melalui kontak-kontak person yang kami sebarkan melalui media-media sosial. Kemudian satu lagi tadi. Ini Pak, syarat kehalalan. Oh, syarat kehalalan. Untuk produk makanan, penting bergabung dulu Bu. Masalah nanti bagi UMKM, kita dari pemerintah kota nanti akan memfasilitasi Ibu-Ibu. Terutama apakah bagi UMKM yang belum ada izin. Kita akan, nanti akan fasilitasi dengan lembaga perizinan. Apakah itu untuk usaha mikro itu dari kecamatan. Kemudian dari Dinkes nanti termasuk dari MPU, masalah kehalalan tadi. Jadi secara bertahap nanti setelah bergabung, kita akan fasilitasi itu sedapat mungkin perlu kerjasama. Antara pemerintah dengan pelaku usaha. Jadi kalau nanti kita menginisiasi kegiatan itu, mengundang dari lembaga-lembaga yang terkait tadi, nanti pelaku-pelaku usaha juga bisa memenuhi beberapa kebutuhan atau perseratan untuk apakah itu untuk halal, atau nanti izin IPRT dari Dinkes. Bergabung dulu ya Pak, biar tahu. Ya, bergabung dulu. Pak, di luar tayangan ini mungkin kemana masyarakat bisa mengakses informasi yang tadi Bapak sampaikan? Apakah ada web khusus atau ada medsos khusus, akunnya yang bisa dibagikan? Jadi nanti kalau untuk kontak person untuk itu, bisa bergabung langsung ke nomor kontak langsung ke Pala Dinas. Nomor kontak langsung Pak Adis ya Pak. Pak Adis di 0812-69-69-820. Jadi intinya nomor itu, nomor tersebut bisa dihubungi setiap saat karena nomornya memang hidup 24 jam, nanti sesuai kebutuhan nanti akan kita peruat ke bidang-bidang yang menangani. Kalau dia UMKM nanti ke bidang UMKM, kalau dia kooperasi ke Pak Iksan nanti. Intinya, website kita juga ada, website Dinas Kooperasi.com. Itu alamatnya di kooperasi.bandaacekota.go.id Di samping itu kami juga saat ini sedang melakukan update aplikasi, mengembangkan aplikasi baru untuk database UMKM dan database kooperasi. Karena ini dalam proses pengembangan dan saat ini dalam proses inputan data, mungkin beberapa waktu ke depan nanti akan kita publis website ini. Baik, semoga Bu Lisa dan mungkin ibu-ibu di luar sana atau masyarakat di luar sana dapat bermanfaat informasi ini. Karena memang tadi bisa dihubungi langsung ke nomor Pak Kadisnya di 0812-69-69-820. Dan memang juga tadi bisa langsung ke alamat webnya di kooperasi.bandaacekota.go.id dan memang semoga bermanfaat untuk Anda mengisah informasi ini. Jadi buat Anda jangan ragu-ragu lagi ya Pak ya. Boleh gabung langsung silahkan nanti untuk yang lain-lainnya bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung ke dinas kooperasi UMKM. Kami jangan kemana-mana, Pak Mirsa. Program Talkshow akan segera kembali selalu samusah berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!